Jauh sang hau, nimen hau ma, apa kabar semuanya? Selamat pagi, terutama alas mengucapkan semat mata dalam tahun baru ya. Cun nimen, sang tan kuele, sin nyen kuele. Oke, pada hari ini kita akan belajar kembali pelajaran kita bahasa Mandarin ya. Kita masuk ke pelajaran yang baru yaitu tema 9. Nah, anak kelas 4, sayo, semangat ya. Kita dengan semangat yang baru ya. Oke, yuk kita sama-sama lihat buku kita di halaman 95. 95, yuk di beka. Ambil bukunya, kita lihat buku kita di halaman 95. 95, 94 ya. Wau te i tien, yang judulnya adalah wau te i tien. Artinya adalah satu hari saya. Jadi kegiatan kita satu hari ini ngapain aja? Dari bangun tidur, apa ya. Belajar, sekolah. Nah, yuk kita lihat sama-sama, yuk. Wau te i tien, yuk sama-sama kita tulis dulu ya. Artinya ya, satu hari saya. Oke, kita sama-sama kita ketik sini ya. Bentar nih, satu hari saya. Ya, atau saya punya satu hari ya. Saya punya satu hari boleh. Seharian saya punya, satu hari saya ya. Wau te i tien. Ya. Cao sang. Ya, itu apa? Pagi hari ya. Cicuang, itu apa? Bangun tidur. Oke, sebelum masuk ke sini, kita lihat tuh kosa kata. Nah, kosa katanya ada apa aja ya? Kita baca dulu sama-sama, yuk. Tien, hari atau langit. Tien, jam. Fen, menit. Ca, kurang. Pan, setengah. Ike, seperempat jam. Cao sang, pagi hari. Cung, u, siang. Siang hari maksudnya ya. Xia, u, sore hari. Wan sang, malam hari. Cicuang, bangun tidur. Cao, fan. Sarapan. U, fan. Makan siang. Wan, fan. Makan malam. Sang, ke. Mulai pelajaran di kelas. Siak, selesai pelajaran di kelas. Cuo, mengekerjakan atau melakukan. Cuo ye, pekerjaan rumah. PR ya. Si cao, ya itu adalah mandi. Sui cao, tidur. Nah, di sini ada yang kita perlu tambahkan. Nah, ini kita ngomongin jam. Jam itu kan tiang betul. Fan menit, ca, kurang pan, setengah. Nah, pan ini emang artinya betul. Artinya adalah setengah. Tapi kita kalau untuk ngomongin jam, kita tambahin yuk. Galis miring adalah 30 menit. Nah, gitu ya. 30 menit. Nah, ini kalau ike itu adalah artinya 15 menit. 15 menit. Ya, ditambahin yuk. Galis miring, 15 menit. Supaya nanti pada saat ini supaya lebih jelas. Kalau pakai setengah, nanti takutnya kalian sedikit bingung. Kalau kita ngomong makanan, bagi setengah dong. Nah, itu boleh pakai IPAN. Oke, IPAN. Kalau untuk jam, kita definisikan 30 menit aja dulu ya. Oke, dan ike itu dari 15 menit. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam teksnya. Nah, ini caosang. Tadi artinya apa? Ya, sama-sama kita tulis ya. Caosang. Pagi. Hari. Cicuang. Apa artinya? Bangun. Tidur. Bangun. Tidur. Kalau ini apa? Liu Tian itu jam 6 ya. Kalau jam kan liu. Eh, jam itu kan tian. Nah, 6 itu apa? Liu. Jadi, jam 6. Pukul 6 ya. Pukul 6. 06.00. 06.00 ya. Ce caofan. Yaitu makan. Sarapan. Ya, makan pagi. Boleh makan sarapan. Boleh ya. Sarapan. Caofan itu kan sarapan. Ce itu makan ya. Jemba apa? Liu Tian Ling Ufan. Jadi, bangun jam 6. Jam 6.00 lewat 5. Kamu lihat di sini ya. Nah, di sini pakai link. Di tengah-tengahnya ada 0. Ya. Jadi, kita nulisnya seperti ini ya. Pukul 6.00. Ada 0.00-nya. Nah, 0.00 disebut ya. Link Ufan. Ya. Sangke. Itu apa? Mulai pelajaran. Mulai pelajaran di kelas ya. Mulai pelajaran ya. Sangke. Itu adalah mulai pelajaran. Oke, mulai pelajaran ya. Mulai pelajaran. Sangke. Nah, jam berapa ini? Caofan, ci, dian. Kurang 5 menit. Nah, tadi Ca itu kan kurang. Ini artinya kurang 5 menit jam 7.00. Jadi, kurang 5 menit jam 7.00. Atau kita suka bilang pukul PK. PK berapa? PK 06.55. Gitu ya, boleh. Kurang 5 menit jam 7.00. Di sini lo sejelaskan sedikit. Jadi, kalau kita dalam bahasa Indonesia mungkin kadang bilang jam 7 kurang 5.00. Nah, gitu ya. Jam 7 kurang 5.00. Jadi, kurangnya di belakang. Kalau dalam bahasa Mandarin, itu adalah suatu kebiasaan. Kurangnya di depan. Kita mengucapkan kurangnya dulu. Jadi, Caofan. Kurang 5 menit. Ca itu kan kurang. Ku 5.00. Ven itu menit. Caofan. Baru ngomong jam 7-nya. Cipien. Ya. Oke. Kalau kita ngomong ini jam 6.55.00, boleh nggak? Coba. Siapa yang bisa? Misalkan bisa jam 6.55. Ayo coba pikir. 6 itu apa? I, E, San, Se, U, Liu. Jadi apa? Liu, Tien. Nah, 55. 50 apa? I, E, San, Se, U. U apa? U, Se, U. Apa? Menit. Ven. Jadi, Liu, Tien. U, Se, U, Ven. Ya, itu nggak boleh. Pesamaan dari, jadi dari Caofan, Tien. Ya. Oke, selanjutnya. Sudah ya? Selanjutnya. Chung Wu. Chung Wu itu apa? Siang hari. Eh, tulis. Siang hari. Ya. Nah, Xia He. Sudah? Selesai pelajaran. Ya. Xia He. Selesai pelajaran. Jadi kalau tadi sang ke itu udah mulai pelajaran. Ya, tadi di atas udah mulai sang ke. Nah, ini. Sang ke mulai pelajaran. Kalau ini adalah siang ke. Ya, adalah selesai pelajaran. Yang berapa? Coba aja lihat nih. Jawab panjang dan jawab pendek ke arah 12 semua. Berarti soal Tien tukul 12.00. Pas ya. Kemudian makan siang nih. Ce Wu Fan. Ya, makan siang. Yuk, tulis sama-sama yuk. Makan siang. Ya. Atau bisa dibilang bisa lunch. Ya, bahasa Inggrisnya lunch. Nah, jam berapa ini? 12.00. Seuang panjang ke-6. Jadi, soal Tien Pan. Nah, kalau tadi di definisinya artinya setengah, kita kalau ngelihat jam ini mungkin bisa dibilang ya. Setengah satu. Nah, tapi kalau kita ngomong nih. Coba perhatikan lauser ya. Perhatikan lauser. Kalau kita ngomong setengah satu. Kalian nanti akan berpikirkan ada angka satunya nih. Nanti kalian bilangnya Itien Pan. Padahal Itien Pan itu adalah jam setengah dua. Ya, makanya lauser bilang jangan pakai pan. Makanya adalah 30. Eh, jangan pakai setengah. Pan itu artinya adalah 30 menit. Ya. Jadi, bilangnya seuang Tien Pan itu ada 12.30. Ya. Jadi, kita bilang jangan terbiasa dengan ngomong setengah satu. Jadi, pukul 12.30. Seperti itu. Ya. Nah, ini akan lebih jelas. Seperti seuang Tien Pan. Jadi, kalau kalian ngerti angka 30. Nah, itu dari bacanya adalah pan. Nah, untuk jam. Nanti kalau udah terbiasa, bolehlah kamu udah ngomong setengah satu. Bilang gitu ya. Boleh. Jadi, Tien Pan setengah satu. Nah, gitu boleh. Ya. Oke. Kemudian. Siaw. Itu adalah sore hari. Ya. Sore hari itu adalah Siaw. Ngapain nih? Cuo-cuo ye. Membuat PR ya. Mengerjakan PR ya. Mengerjakan PR. Cuo-cuo ye itu adalah PR. Pemperjaan rumah jam berapa? Nah, ini pakai liang. Tien Pan. Ya. Untuk jam kita pakai liang. Dua itu pakai liang. Ya. Jadi, pukul 2.8. Nah, pan tadi apa artinya? 3.10. Ya. Pinter. Hebat ya ya. Jadi, dua, tiga, puluh. Ya. Tien Pan. Oke. Selanjutnya. Siaw. Siaw itu adalah sore hari. Nah, sore hari. Siaw itu adalah sore hari. Set. Apa ini? Ya. Untuk moyens tempat. Mandi. Siaw. Ya. Siaw itu adalah mandi. Lalu, jam berapa ini? Kamu lihat. Jawabannya kelima. Jawabannya ke tiga. Nah, kalau tak ini definisi di sini adalah seeperempat jam atau seprapat. Seperempat ya. Seperapat. Nah, jadi kalau kamu bilang di sini, bilang jam 5.15, boleh. Tapi kita ngomongnya 5.15, lebih enak ya. Oke, yuk kita tulis ini ya. Kukul 5.05.15. Kukul 5.15. Oke, jelas ya. Terus, kemudian, Se Wan Fan, apa itu? Nah, makan malam, dinner. Makan malam. Se Wan Fan. Yu Tien Pan. Nah, ini setengah tujuh nih ya. Nah, setengah tujuh. Kalau kita lihat jam begini, pasti langsung bilang, oh setengah tujuh. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin, kita tetap bilang apa? 6.30. Itu lebih mudah ya. 06.30, ya. Jam 6.30 sore, ya. Atau malam. 6.30 malam, oke. Ya, kemudian, Wan Sang. Itu dalam malam hari. Malam hari. Ya, Wan Sang itu malam hari. Apa ini? Sui Chow. Nah, tidur ya. Jam 9, ya. Tidurnya. 7.30 jam 9.00 pukul 9.00, ya. Pukul 9.00, oke. Nah, sampai sini jelas? Jelas ya? Jelas tidak anak-anak? Kita coba sekali lagi kita baca ya. Oke, kalau belum selesai, di-pause dulu aja. Ya. Nah, karena tugas selanjutnya adalah kalian akan membaca. Membaca di sini, ya. Ya, perhatikan, ya. Tugas kalian adalah membaca teks ini. Seperti ini membacanya, ya. Kalian sebutin dulu namanya, ya. Kelasnya. Ya, misalnya, nama saya Tono. Ya, kelas 4. Nah, atau kamu bisa bilang dalam bahasa Mandarin. Wo Chow, Tono. Wo Chin Nian Sang. Se Nian Chi. Nah, ya. Nama saya Tono. Saya Tono Nis, kelas 4. Ini adalah contoh. Ya, kamu lihat kamu baca ini. 第九课. prend blonde tren... Dulu, dan... стран... P souvenir. Sekali... ... Dulu, pagi... Kalo i o said. Eh, tadi apa? Bukan Sia6. Eh, betul Sia6 nih, Sia6. Ini Sia6 lagi. Jadi, sepaget nih. Sia6. 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 Nah, selesai. Jadi, kalian tugasnya membaca buku. Nah, kamu pegang ini bukunya. Kamu pegang bukunya. Begini, kamu pegang. Lalu setelah itu direkam pakai handphone. Direkam, lalu kamu baca. Dividiokan. Setelah selesai, kamu upload di Google Classroom. Lalu minta tolong di-upload ke Google Classroom. Jika sulit, file terlalu besar. Tolong di-compress terlebih dahulu. Supaya lebih kecil pada ukuran size-nya. Ya, ukuran videonya. Lalu dengan mudah bisa di-upload ke Google Classroom. Minta tolong di-upload ke Google Classroom. Jangan ke WA ya. Kalau WA takut nanti hilang. Oke. Karena nanti WA lause penuh. Oke. Mudah-mudahan kalian pernah mengerti dan bisa semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Chaizien. Yesus, juhu ni man. Ya. Sehat-sehat selalu ya. Ta-ja, pingan. Maaf. Baik. Baik. Baik.